Dugaan pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum polisi terhadap dua waria di Medan berbuntut panjang. Sebanyak empat personel Direkturat Reserse Kriminal Umum, Polda Sumut diciploskan bid propam ke penempatan khusus. Satu dari personel Polda Sumut itu merupakan perwira berpangkat ipdah. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabit Propam Polda Sumut, Kombes Pol Dudung Adi Jono pada Jumat 7 Juli 2023. Kombes Dudung mengatakan, mereka telah dikurung atau penempatan khusus selama lima hari. Meski telah dipatsus, proses pidana umum yang sebelumnya juga dilaporkan korban belum berjalan. Mereka kini masih menjalani pemeriksaan bid propam. Diberitakan sebelumnya, dua waria bernama Deka dan Furi diduga menjadi korban pemerasan personal Polda Sumut pada 20 Juni. Salah satu waria, Deka menceritakan kejadian bermula dari dirinya mendapat pesan singkat dari seorang laki-laki bernama Hans untuk melayani hasrat seksualnya. Namun, ia meminta untuk dilayani oleh dua orang sekaligus. Akhirnya, Deka pun melayani pria tersebut bersama rekannya Furi di salah satu hotel di kawasan Jalan Ring Road, Kota Medan. Saat itu pula, mereka digerebek oleh sekira delapan pria berpakaian preman yang diduga oknum polisi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!